aku kembali asyik 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 berarti versi itu boleh dijadikan dong Sobat JFK, hari ini saya sendiri Roy lagi sakit kebanyakan makan jajanan di luar nah hari ini saya main di salah satu markas artis yang saat ini manggung diri Jakarta Fair, Kemayoran 2019 siapakah mereka? terbaik banget ya yaudah kita coba, kita langsung cek aja ya yuk halo, malam halo disini aja kali ya? halo ya ya iya boleh berarti nongkrong aja kita ya asyik nanti malah langsung ditampok nanti ada ceritanya jadi gini bang ini vlognya kita bahwa Pertama kali Steven & Coconut Manggung itu tahun berapa? Tahun lalu, kalo yang di PRJ? Iya, PRJ Jakarta Fair, Jakarta Fair Kemayoran ya Kemayoran Tahun lalu ya? Waktu semenjak ini Oh dulu lah ya? Iya dulu, pertama kali, masih inget ga tahun berapa? 2006? 2006? 2006 itu udah main, setiap tahun ya? Iya setiap tahun, makanya itu udah jadi tradisi Jadi Jakarta Fair tanpa kalian asik ya? Bukan Jakarta Fair Asik Jakarta Fair ga berhasil Jakarta Fair Iya, berarti 2006, kalo setiap tahun 2006, kurang 2019 Silahkan di hitung, nanti ada editnya Setengah lewat tahun ya? Iya Saya aja baru 2016 masuk Jadi senioran Wah Semua Niore 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 banget, seni Suhu malah jatuhnya Abis gimana ya? Kalo main di Apa namanya? Di Jakarta Fair tuh Vibesnya beda gitu loh Jadi emang salah satu Salah satu event yang kita tunggu ya Salah satunya itu Masa yang Excited Wah ini apaan lagi nih? Wah ini apaan lagi ya? Dan semua kan setiap hari tuh banyak band-band Jakarta Betul Dan dari mana-mana sih Kalo kalian manggung mah Dari Bogor Oh ya? Iya Baru Dan pokoknya banyaknya yang datang Iya Karena infonya Info di Jakarta Fair itu Apa namanya ya? Apa namanya dia? Luas ya? Nyampe itu kemana-mana gitu kan Kadang-kadang kan banyak event yang Banyak event yang promonya gak nyampe Atau apanya gak nyampe Tapi kalo Jakarta Fair kan sosialisasi Benar Jadi nyampe gitu Siapa-siapa-siapa yang mau main Siapa yang mau main gitu ya Keren Kalo kenangan Yang paling Yang nyangkutnya apa nih? Di Jakarta Fair Ada gak kenangan yang nyangkut? Hmm Gue beli TV ya Hahaha Boleh Belanja ya Belanja Hahaha Iya Lumayan Yang nyangkut sih ditemuin ya Kawan band-band yang besar juga Barun gitu ya Apa? Ya itu tadi apa Terulikawan Ya betul Terulikawan Ya betul Dari mana aja Mulut Silaturahimnya ya disitu Dan Cuma Kemayorannya pun Apa Terulikawan sih ya Itu Banyak banget Di Kemayoran ya Daerahnya Iya Padahal itu Fanbase juga Fanbasenya banyak Di daerahnya kita Makanya Ini Wuh Gila Terus Apalagi nih Saya udah tulis nih padahal Udah tulis pertanyaannya Udah ngebleng Ngebleng Karena tadi channel Ngomongin ini aja Janda aja Ha Ya Ya Sobik tadi boleh lah Jangan Jangan Ya betul Nanti Diserang di teaser Diserang di teaser ya betul di apa studio di Geek Atmosphere namanya Geek Atmosphere tempat kita latihan di sini, nongkong, di sini alamatnya di bawah ini pake amplop ini kedua kalinya kita semenjak kita kampung lagi ini kedua kali kedua kali main di kita kampung lagi ya iya iya kedua kalinya iya nah sekarang kesibukannya apa nih? album album, album baru udah lagi proses proses, proses, proses udah sampe mixing sih materinya sih udah kelar cuma lagi mixing, lagi revisi aja nih boleh tau judulnya apa nih? kembali oh kembali kembali karena kembali iya kebetulan kebetulan ada apa namanya ada satu lagu yang kita remake kita bikin versi akustik lagu kembali yang dulu kita bikin kita bikin baru lagi terus kebetulan juga memang kita baru kembali lagi nih kan setelah 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 28 tahunan gitu berarti emang temu-temu kangen beneran ya? aku kembali asik asik berarti versi itu boleh dijadikan dong cuman gak kayak versi yang baru nih jadi yang baru memang akustik iya yang akustik boleh gak? akustiknya bisa ya itu emang akustiknya lama juga iya pernah gak cuma akustik di satu lagu doang sih pernah gak akustik di Jakarta Fair? tahun lalu kita melakukan oh lagu badai oh iya ada ya kan saya jaganya nih yang yang kecil ya gak iya gak bisa bolak-balik nah betul iya makanya ya tahun lalu kita boleh dua lagu ya dua lagu ya nanti kita bakal bawain juga nih album album kembali ada berapa lagu nih? 13 sama bonus track sama kembali jadi 14 ya nah itu masih gitu tuh masih di ruasnya kan? maksudnya masih di album apa single oh gitu iya tapi 13 itu baru semua lah fresh lah asik ini cuma gini tapi sekian lama nih di Jakarta ikut ke Jakarta Fair pernah bosan gak? gak pernah wah itu acara yang kan baru bilang apalagi event yang gue tunggu gitu mereka juga udah nanti udah berkeluarga itu event yang memang cocok banget untuk ajak keluarga keluarga andai tolan nongol ya paling istilahnya Jakarta Fair main gak pasti pasti jadi gak ditonton yang lain pada pelajar aduh ada prestis juga ada main di Jakarta Fair itu prestis gitu maksudnya kan kadang orang-orang yang teman-teman yang udah lama gak ketemu lo Ben lo Jakarta Fair main? oh main dong iya sih cuma kalau kita kalau kita lebih beda bang pas kita cek oke Steven di mana nih? jangan sampai lupa di input kalau enggak bukan Jakarta Fair iya 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 udah dihubungin loh bisa bisa iya betul lu dari Palu apa dari Palu? apa? iya 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 i dan hebat mereka yang masih mem portfolio di panggung gambir oh ya gambir itu ya komunitasnya komunitas rege mah di indonesia gak ada matinya solid solid banget jadi mau ditaruh hari apa aja gak pernah sepi panggung gambir gak pernah kalau komunitas rege nya ya kalau komunitas rege nya mau ditaruh hari apa aja kita pernah coba tahun lalu tuh hari kamis ya om sama bertahun juga sama bertahun juga dari mana sih tuh anak-anak gitu ah itu dia pak pas terakhir juga ya om iya datang kan iya iya oh itu sampe semua semua naik panggung ya gue jadi bingung yang artis yang mana ya iya yang mana sama semua gimbal sama gitu iya ada yang udah bawa trombet yang lucu yang ini gimbal-gimbal fans nah anak-anak tempore anak-anak magangnya kita tuh pak saya bingung mana yang artis mana yang artis segala gak apa-apa foto bersama aja gak apa-apa iya makanya makanya seru berarti tahun ini ada lagi ya di gambir ada ada tiga kali atau empat ada tiga hari lah tiga hari batuk-batuk yang penting datang ya betul iya nah jadi teman-teman jangan lupa trulingawan jangan lupa 15 Juni 15 Juni 15 Juni trulingawan trulingawan ada di Jakarta Fair ya betul merapat banget kita merapat dan kalau boleh datangnya sore-sore karena emang kalau malam pasti kalian di luar di ujung-ujungnya ya betul kalau sore paling gak bisa ngobrol-ngobrol dulu ngobrol-ngobrol dulu iya betul iya minta belajar dari para Godfather tuang-tuang tipis lah iya betul iya jangan lupa bawa bekal st manis st manjung ya panjang gitu kan iya musiknya kemsu tuh malam panjang sore iya bener iya biar lebih menikmati hari ketahuan iya mengayati iya mode keras ya iya biar lebih mengayati iya asik iya iya apa-apa ya iya nanti ada yang kita vlog yuk akhirnya bongkar aja iya iya coba coba iya iya tahun lalu tuh ada cerita dimana saya sampai gak kenal bang tepeng nih iya nah betul iya sampai gak kenal saya dengan polosnya halo pak saya lewat lalu saya tinggal om tepeng dan ini tepeng dan ini oh iya sorry gak kenal iya iya lah wajar lah orang kan gue bilang tadi emak gue aja pangling iya iya nah itu semua itu pengen tau kenapanya deh sebelum kita tutup nih semua para karyawan pengen tau nah gue tuh pengen tau deh iya iya setelah 20 tahun ya mulai ya 98 tuh udah udah great sih udah great sih jadi apa ya kebetulan kemarin ada memang ada ada sesuatu yang jika lu melakukan itu lu butuh pengorbanan yang kira-kira apa yang paling susah kira-kira nah yang namanya pengorbanan gini apa kira-kira yang paling susah buat gue mau pengen dredge itu yang paling susah dari 98 dari 98 dan 98 itu bisa dihitung pakai jari gitu yang dredge di jangarta di indonesia apa di jakarta ya jadi saat itu memang memang dredge itu itu memang lagi apa ya kayak aneh gitu loh tahun itu masih orang ngeliat dredge itu masih aneh belum yang fashionable kayak sekarang gitu loh kalau sekarang udah fashionable ya gitu ya tapi jaman itu kan waduh apaan nih apaan nih ya tapi dari jaman itu gue udah dredge gitu loh udah dredge bahkan baru jadi setengah aja gue udah jalan-jalan itu melawai jadi banyak perjalanan disitu banyak apa banyak pengorbanan juga disitu jadi buat gue untuk ngotong dredge itu ya pertimbangannya ngeri ngeri gitu loh pertimbangannya juga mesti mateng dan mesti ikhlas terima kasih bisa berat juga kadang-kadang berat berat tapi ya itu lah mesti dilakukan kan kakak sukanya dredge atau begini sama dredge apa gimbal 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 gendron oke deh kalau begitu bang terimakasih semuanya gue yang terima kasih nih udah ambil ya ya terimakasih kawan kita ngumpul-ngumpul lagi nih siap tanggal 15 Juni di Jakarta Fel Kemayoran setelah lebaran tuh setelah lebaran tuh setelah lebaran tuh iya 10 atau 9 hari nih ya setelah lebaran hitungannya tuh kita halal bihalal tuh betul yoi mari ngoyokan ya kita ngoyokan kita langsungkan yoi asyik mari kita melantang asyik the sandal situation situation oh iya kita kita bakal bawain lagu-lagu baru kita nantinya boleh banget yes berarti itu sesuatu yang berbeda untuk tahun ini ya iya penasaran kan yoo datang oke deh kalau begitu memang pulang dulu karena pasti macet hahaha oh iya dayan aja ya mah iya makanya yuk yuk terimakasih jangan mumput ya jangan santai aja makanya malah yuk salam buat kawan-kawan semuanya di ee jay jay ekspo tv kembali lagi yuk peace peace ayo kita ke Jakarta Fair ke Mayara Terima kasih.